Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman buat jalan-jalan di kota Yogyakarta Yaitu di kampus biru Dimana itu? Ada yang tau? Ya teman-teman kami lagi ada di UGM Universitas Gajah Mada Malam sebelumnya kami mengenap di Wisma MM UGM Nah ini sepedanya minjem dari Wisma MM UGM itu ya Wisma MM UGM gak hanya untuk alumni ya teman-teman Bisa juga untuk umum Ini di sebelah kanan adalah lembah UGM teman-teman Dulunya itu berupa turunan yang ada danau nya Kemudian ada jogging track nya gitu Nah banyak yang jualan makanan-makanan ringan di depannya gitu teman-teman Ada bakso kawi, ada jamu Jadi ingat jaman dulu makan-makan disitu ya Nah sekarang dialih fungsi kan jadi tempat parkiran sepertinya Terus jalanan yang saya laluin ini biasanya buat kegiatan Sunday morning Jadi kayak CFD gitu teman-teman Lalu kenapa UGM disebut kampus biru? Bukan karena gedung-gedungnya yang berwarna biru Atau jazz alma mater yang berwarna biru ya teman-teman Jazz alma maternya warnanya krem Nah disebut kampus biru karena dulunya ada novel legendaris teman-teman Judulnya Cintaku di kampus biru Nah novel ini menceritakan tentang percintaan Yang berlatar belakang Universitas Kejamada ini teman-teman Selanjutnya novel itu difilmkan dengan judul yang sama Kalau alumnus-alumnusnya biasanya nyebutnya bukan kampus biru teman-teman Tapi lulusan dari UGM Apa itu? Karena UGM jadi UGM Jadinya dibaca UGM gitu teman-teman Ada-ada aja ya Yang saya lewatin tadi kampus Jumaniora dan sosial dari UGM ya teman-teman Kemudian yang ada di sebelah kiri ini ada visipolnya Lanjut di depan sana ada GSP Graha Sabah Pramana Nyebrang dari GSP itu kampus eksaktanya Buat teman-teman yang mau masuk UGM atau putra-putrinya yang masuk UGM Sekarang bisa beberapa jalur ya Ada yang jalur prestasi Kemudian tes Kemudian ada seleksi mandiri jalur prestasi Dan ada seleksi mandiri CBT atau komputer base tes Mau masuk mana itu? Ini saya sudah menyebrang dari GSP di kampus eksaktanya Yaitu salah satunya farmasi ya teman-teman Mungkin disini ada yang satu almamater dengan saya Komen ya Kali aja pernah barengan jadi adik atau kakak angkatan Dulu di bangunan yang paling luar sebelah kanan ini Ini ada Prodi D2 jamu teman-teman Tapi sepertinya sekarang sudah gak ada ya Ini saya berhenti dulu disini Mau foto dulu teman-teman Biar saya iming-imingin teman-teman saya Soalnya teman-teman saya itu jauh ya Menyebar dari 5 pulau yang ada di Indonesia Nah di kampus farmasi ini Zaman saya dulu ada 5 unit gedung ya teman-teman Sekarang gak tau ya Kayaknya ada pembangunan soalnya Terima kasih telah menonton! Lanjut foto lagi Sebelah kiri ada musholai yang sekarang lagi dibangun masjid Kemudian saya berhenti di depan itu Di sebelah kanan ini kampus kedokteran ya teman-teman Jadi kami bersebelahan Nah ini pintunya menuju ke kedokteran Jadi kami tuh dulu sering barter kantin teman-teman Kami kesana atau mereka yang kesini Mungkin sambil tepe-tepe ya Atau tepe-tepe enggak Kami pun ada mata kuliah Berapa SKS gitu teman-teman Dari fakultas kedokteran Terima kasih telah menonton! Bersama tentu Lena Berapa? Berapa? ini kami berhenti lagi buat foto-foto dulu teman-teman kemudian kami melanjutkan ke GSP Geraha Sabah Pramana GSP ini buat acara bisuda atau acara kampus lainnya ya teman-teman Gak lupa foto lagi ya teman-teman di GSP ini ini saya menerobos teman-teman jangan dicontoh ya karena pintunya bayan ditutup harus memutar jauh makanya saya menerobos ini lanjut foto-foto di depan masjid kampus UGM sekian video saya kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya